Kita lanjut soal yang keempat. Soal berikut, terdapat premis mayor atau PMA, disingkat dengan PMA, premis minor atau PMI, dan kesimpulan. Analisis setelah pernyataan yang ada, sehingga titik-titik yang kosong dapat diisi dengan pilihan jawaban yang disediakan. Diberikan premis mayor, semua nasabah bank memiliki buku tabungan. Kemudian premis minor, itu yang akan kita cari. Diperoleh kesimpulan bahwa Pak Harto tidak memiliki buku tabungan. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau mencoba? Bagi yang ingin mencoba, silakan di-post dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Jadi disini diberikan premis mayor, semua nasabah bank memiliki buku tabungan. Sementara kita punya kesimpulan bahwa Pak Harto tidak memiliki buku tabungan. Sehingga haruslah berada di premis minor ini adalah Pak Harto bukan nasabah bank. Kenapa Pak Harto bukan nasabah bank? Karena semua nasabah bank itu pasti memiliki buku tabungan. Sementara Pak Harto ini tidak memiliki buku tabungan. Berakibat bahwa Pak Harto bukan merupakan nasabah bank. Nah, kalau kita perhatikan di option, ada di option yang B. Nah, kita analisis option yang lainnya. Bahwa disini Pak Harto memiliki buku tulis. Buku tulis tidak ada di premis mayor maupun di kesimpulan. Jadi berakibat salah. Kalau option yang C, Pak Harto adalah nasabah bank. Ya, kesimpulannya Pak Harto tidak memiliki buku tabungan. Berakibat bahwa Pak Harto bukan nasabah bank. Maka untuk option yang C juga benilai salah. Nah, kemudian sebagian nasabah bank tidak memiliki buku tabungan. Jadi disini tidak ada diberikan keterangan pada premis mayor. Yang ada di premis mayor ini semua nasabah bank memiliki buku tabungan. Sehingga option yang D juga benilai salah. Dan yang terakhir, Pak Harto tidak menabung. Nah, kalau Pak Harto tidak menabung, disini tidak ada keterangan bahwa kita menabung disini. Yang ada hanyalah tentang buku tabungan. Jadi, tidak menabung ini kata kerjanya. Sementara yang kita dapatkan dari premis mayor ini adalah keterangannya, yaitu buku tabungan. Jadi, untuk option yang E juga benilai salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah di option yang B.